Oke, kita mulai yang pertama ini dengan pertempuran Surabaya Pertempuran Surabaya pasti sudah tidak asing lagi ya Di sini nanti ada tokoh yang sangat terkenal sampai sekarang Yaitu tokohnya adalah siapa? Ayo, siapa kita kira-kira di Surabaya Iya, bener banget Bung Tomo, ada tokoh Bung Tomo di sini Bung Tomo yang ketika itu dengan gagah beraninya Dia berusaha mengusir atau melawan nikah, melawan Belanda di Surabaya Oke, kita sejarahnya pertempuran Surabaya dulu ya Jadi awalnya, awalnya itu sekutu itu menderat di Surabaya Dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi gitu Sebutnya Malabi gitu aja biar gampang Nah, awal kedatangan Malabi ke Surabaya ini pertama kali disambut baik oleh masyarakatnya Bahkan kedatangannya itu disambut baik oleh Gubernur Suryo, Gubernur Jawa Timur ketika itu Nah, karena ini ya, karena kedatangan sekutu itu tuh tugas utamanya adalah melucuti Tawanan perang, melepaskan tawanan perang gitu Hanya sekedar itu aja Melucuti tawanan perang, kemudian mengembalikannya ke negara mereka masing-masing gitu Tapi ternyata tidak seperti itu gitu Meskipun tugasnya melucuti tawanan perang Tapi ternyata Dia itu disertai dengan memberikan senjata-senjata gitu ya Jadi tidak hanya melucutinya gitu Kemudian selain itu juga ini Sekutu itu menyebarkan pamflet Pamflet yang intinya itu meminta agar rakyat Surabaya itu menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang gitu Jadi kayak aneh gitu ya Jadi senjata-senjatanya Jepang yang udah dirampas sama orang-orang Indonesia itu diminta kembali Diminta kembali oleh pasukan sekutu Nah, disini mulai muncul ketegangan nih disini Gitu Nah, setelah itu ternyata ini ya Ternyata pada waktu itu juga Selain untuk melepaskan tawanan-tawanan perang Ternyata Si sekutu ini juga Membebaskan namanya Kolonel Heyer H-U-I-Y-E-R Dia itu adalah seorang kolonel Angkatan Laut Belanda Gitu Nah, dia itu malah dibebaskan Sehingga dia menyulut emosi masyarakat Surabaya Bahkan pasukan AFNI pun sempat bersetuluh dengan para pemuda Sehingga pasukan AFNI ini merebut instansi-instansi penting pemerintahan Nah, disini mulai nih Mulai ribut dengan para pemuda yang ada di daerah Surabaya itu Nah, keributannya itu Mengundang Soekarno Untuk menyelesaikan keributan tersebut Jadi, Soekarno datang ke situ Kemudian menyelesaikan sengketa atau persisir antara pemuda dan juga Sekutu yang dipimpin oleh dokter Yang dipimpin oleh Malabi ini Tuh ya Tapi ternyata Ini Ketika Presiden Soekarno tiba di Surabaya Presiden Soekarno kan Meminta agar ini ya Masyarakat tenang Tapi enggak Enggak bisa seperti itu Masyarakat sudah terlanjur Tersulut emosinya Nah, ketika itu Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Nah, dia itu mobilnya ditembak Sehingga Malabi itu nanti tewas seketika di situ Diserang oleh masyarakat Surabaya Nah, karena tidak terima Karena tidak terima Kematian Malabi ini Dijadikan alasan oleh Mansrek Jadi ada penggantinya Malabi Nah, Mansrek ini Memberikan ultimatum Kepada Gubernur Suryo Agar Seluruh rakyat Surabaya ini Menyerah tanpa syarat Kepada sekutu Gitu ya Nah, menyerah tanpa syarat Kepada sekutu Paling lambat itu Pukul 6 Tanggal 10 November 1945 45 Begitu Jadi harus menyerah Tanpa syarat Diberi waktu Hingga Tanggal 10 November 1945 Ketika itu Tanggal 7 Jadi masih ada waktu 3 harian Gitu Nah, karena tolakan itulah Maka terjadi Pertempuran Antara masyarakat Surabaya Dan juga Sekutu Di situ Nah, disini ada tokoh Muncul Bung Tomo Yang sangat gagah Sekali Yang membantu Yang melawan Sekutu di Surabaya Nah, pertempuran itu Berlangsung kurang lebih Selama 3 minggu Jadi banyak korban Cukup banyak korban Di sana Gitu Namun Ternyata Alhamdulillahnya Indonesia berhasil Menang disini Melawan Sekutu di Surabaya Nah, untuk Mengenal peristiwa itu Surabaya ini Dibangun Sebuah tugu Namanya itu Tugu Pahlawan Dan setiap tanggal 10 November Juga diperingati Sebagai hari Pahlawan Seperti itu Itu adalah sejarah Dari Pertempuran Di Surabaya Aduh, faham gak sih Ini kata-katanya Gak Saya tadi ulang-ulang terus Ya, bulat-balik Semoga faham Nanti misalkan Kurang faham Bisa ditanyakan Ya Oke Kita lanjut ke Rekaman selanjutnya Rekaman yang ketiga Rekaman selanjutnya Rekaman selanjutnya Rekaman selanjutnya Rekaman selanjutnya